Sementara itu, kuasa hukum Beni Ramdhani Sin Petrus mengatakan materi pemeriksaan kliennya hari ini terkait seputar tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, ya, dan perjudian. Menurut Sin Petrus, Beni dicecar dengan 40 pertanyaan dan telah menyerahkan data sosok T yang disebut pengendali judi online ke penyidik Bareskrim Mabers Polri. Pak B ini berharap supaya ada peningkatan peningkatan penindakan hukumnya itu supaya menyeluruh, karena selama ini kan seperti yang kita baca di media, yang ditangkap, yang ditindak itu kan hanya kelas-kelas teri, hanya sekarang ini mencari sosok T itu kira-kira siapa. T ini kan disebut kebal hukum, Pak. Bisa dijelaskan, Pak? Siapa ya? Apakah yakin kemudian proses hukum ini bisa mengungkap siapa T sebenarnya? Ya justru ini ya sekarang lagi semua fokus, Polri fokus, BP2MI juga fokus. Kita tunggu aja. BGON-nya T ini apa sih, Pak? BGON-nya, Pak? Pengusaha kan? Pejabat? Nah, itu yang tugas penyidik. Pengusaha dirembang ya, Pak, ya?